Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie 2 Yengki India Zulu Apa kabar teman teman semua Di kesempatan kali ini mudah mudahan kabar sehat Dan Tidak kurang satu apapun juga Oke Berdasarkan permintaan Dari rekan-rekan Ataupun dari Penonton setia channel ini Untuk Mereview sebuah dalkom DL9000 Pro Nah Saat ini barangnya sudah ada di depan saya Ini DL9000 Pro Jadi nanti apakah Ini seperti apa Review nya Makanya jangan kemana-mana tetap nonton Video ini sampai selesai Supaya tidak banyak pertanyaan lagi Dari Rekan-rekan semua bahwa Apa dan bagaimana Nanti akan saya jelaskan ya Oke Sebelum kita Mulai review Kita minum kopi dulu ya Supaya semangat Bismillah Alhamdulillah ya Kopi nya masih panas banget Kopi hitam Jadi ada yang tanya kopi apa ya Kopi hitam Oke Kita siap-siap review Dari dekat Dan keep stay tune Jangan kemana-mana Oke barangnya sudah ada di depan kita sama-sama ya teman-teman Ini sudah ada Dalkom DL9 Pro Nah ini box nya seperti ini Kita coba lihat ada tulisannya enggak Enggak ada ya Hanya tertulis 3 band ya 3 band Jadi kemungkinan besar VHF UHF UHF High dan UHF Low Ya 3 band Oke Meskipun di Brosurnya itu banyak banget ya Band nya Tapi yang bisa untuk transmit mungkin itu ya 3 itu aja Yang lain mungkin hanya RX aja Disini ada Kartu garansi Kita buka ya Kartu garansi dari Dalkom Kemudian Nah disini ada tulisannya Waterproof VIP XT6 13W DL9000 Pro Nah ini ada Petunjuk singkat Tapi ini masih bisa Inggris ya Masih bahasa Inggris Ya jadi Udah gak pakai buku lagi Teman-teman pakai gini aja Satu lembar besar Oke Ini dia rade nya Ada disini Antena Ini antenanya Kita buka ya Antenanya sama dengan Wirecom Persis Persis plug Cuman dikasih tulisan Dalkom disini Ya terus Belakangnya Persis plug Wirecom Ya Belakangnya juga Persis plug Kemudian Tempat baterai Apa semuanya disini Dan Knopnya Ininya Semua ininya Kecuali ini Kecuali ini Lamp indikator Beda sedikit Ini Ini sama Ini sama Persis PTT juga Sama Persis Posisi Sama Tombol Tombol ini Juga sama Dengan Wirecom Kecuali Posisi layar Dan speaker Ini beda Wirecom di tengah Layarnya Di atas Sini Ya Oke Kita tinggalkan AT nya Charger nya Sama Persis Wirecom Jadi Kalau misalnya Anda Punya Wirecom Dan punya Dalkom Ya bisa Saling tukar Gak masalah Baterai nya Nah ini Baterai nya Kita lihat ya Baterai nya Juga Sama Persis Wirecom Tidak ada yang beda Jadi kemarin Saya udah review Juga yang Baterai untuk Ngecas Wirecom Juga ada Sama Persis Ini ada USB Type C Dan yang bedanya Tulisannya aja Ini 5800 Tapi saya kira Sih gak segitu Ya karena Ukurannya juga Gak jauh beda Gitu dengan Yang standar Wirecom Dan Dalkom Yang lama DL9000 Pro Itu kan 3600an Saya kira Itu ya Sampai 5800 Kalau Sampai 5800 Paling tidak Ukuran fisiknya Lebih besar Apalagi Dia sudah ada Untuk Charging Type C Disini Dia sudah Makan tempat Kan Disini aja Udah makan tempat Separuh Ini untuk Ada BMS Disini Untuk Bisa ngecas Dengan 5V Ke Baterai Yang ada Di dalam Nah Kalau yang standar Kan Gak ada ini Berarti Dia bisa Full Seperti itu Oke Gak ada masalah Yang penting Mungkin yang Bermasalah Hanya tulisan 5800 Saja Kita tinggalkan Lah Gak apa Ya Karena kita Gak punya Alat ukur Amperan Baterai Yang langsung Bisa Mendeteksi Ya Biarin aja Karena Yang penting Ukurannya Sudah lebih Dari cukup Bagi teman Teman Kalau sudah Lebih dari cukup Sudah gak masalah Jadi Saya pakai Kita bisa pakai Untuk berkomunikasi Sudah cukup Karena ini power besar Ya Power besar itu Ya Mesti Hampirnya juga Besar ya Ya Oke Kita pasang aja dulu Jadi Baterai persis Sama persis Gak ada beda ya Persis banget Kemudian Kemudian Ini juga persis banget Dengan Workom Ya Mungkin Sama Satu Pabrik Tapi ini Beda merek Dan Harus Dibedakan Untuk Bentuk Dan Fasilitasnya Harus Dibedakan Karena Beda Merknya Beda Jadi Harus Berbeda Seperti itu Biasa Seperti itu Seperti Kalau di HP itu Ada Oppo Dan Vivo Oppo Dan Vivo Itu kan Satu Pabrik Ya Itu Pasti ada Bedanya Meskipun Mereka Sama Gitu Sama Jadi Tapi Karena Beda merek Harus Dibedakan Oke Kita hidupkan Dulu Untuk Radionya Tampilan Pertama Seperti apa Mari kita Lihat Sama-sama Nah Ini dia Tampilannya Tertulis Delcom Ya Dan Disini Ya Yang Saya seneng Dari Delcom Ini Dia ada Semua Tampilan Disini Terbaca Langsung Terbaca Langsung Jadi Disini Ada Kalau misalnya Kita Memori Sudah Ada Memori Untuk Apa Namanya Frekuensinya Nanti ada Disini Apakah ada Encodernya Ada Decodernya Kemudian Ini ada Informasi Baterai Langsung Disini Jadi Kita Tahu Kondisi Baterai Saat Ini Seperti Apa Dan Ini Karena Sudah Dicas Full Maka Baterainya Disini 8,3 Volt Ini Full Banget Kemudian Disini Ada Pembacaan Mic Ini Saat Kita Ngomong Dia Akan Berubah Ya Teman Teman Dia Akan Berubah Dia Akan Berubah Mikrofon Ini Berubah Untuk Indikatornya Kita Tes Aja Kita Pencet Mudah Migenya Nggak Kesepret Nah Berubah Nilainya Kalau Dilepas Kosong Oke Itu Berubah Jadi Kita Tahu Posisi Yang Masuk Di Suara Yang Keluar Disini Berapa Levelnya Nah Baterai Juga Dia Langsung Turun Voltasenya Kelihatan Sekali Oke Nice Indikasi Baterai Dan Ini Bisa Terbaca Kemudian Untuk Perpindahan Ini Sama Persis Dengan Weircom Kita Bisa Pindah Pindah Kebawah Dan Disini Juga Ada Airband Jadi Tiga Standby Sama Weircom Jadi Kita Pencet Disini Misalnya Kalau Sekali Lagi Eh Bukan Itu Ini Sorry Yang Ini Untuk Memori Dan VFO Kita Pencet Ini Nah Kita Pencet Apakah Ada Memori Nah Ini Misalnya Ini Sudah Memori Misalnya Sudah Masuk Memori Atau Ini Sudah Masuk VFO Dan Kita Sudah Setting Repeater Dia Akan Kelihatan Disini Encodernya Dia 88,5 Jadi T CSS Itu Segitu Ya Ini Resipnya Seperti itu Oke Menu-menunya Apa saja Mari kita Buka Ya Menunya Apa saja Mari kita Buka Disini Menu Karena Saya Waktu itu Menu pertama Adalah Pakai Bahasa Indonesia Malah saya Bingung Tulisannya Bukan Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Saya Bingung Malah Artinya Jadi Saya Lebih Bahasa Inggris Squel Squel Kita Untuk Level Squel Untuk Bukaan Dari Resipnya Makin Kecil Nilainya Berarti Makin Pekah Ya Oke Kemudian Scale Kemudian TX Power Disini Ada Low Kemudian Ada High Low Dan High Low Dan High Nanti Kita Ukur Seperti Apa Kemudian Ada Bandwidth Bandwidth Disini Ada Wide Dan Narrow Ya Yang Standar Kita Pake Adalah Yang Weight Kemudian Ada BC Lock Kemudian TOT Time Of Timer Itu Untuk Penanda Kalau Kita Sudah Habis KSO Supaya Tidak Berlamaan Baterainya Nanti Nanti Drop Fox Function Function Disitu Ada Macem-macem Disini Ada Kekuatan Fox Kepekaan Kita Tidak Pake Oke Disini Ada Option Save 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 Disini Untuk Baterai Maksud Terus Disini Kalau Kita Pilih Dia On Ini Sudah On Memang Oke Kemudian Double Receive Double Receive Itu Kayak Dual Watch Jadi Bisa Receive Semua Yang Ada Di Tampilan Layar Kemudian Scan Mode Backlight Backlight Ini Kayak Tadi Ini Cepat Mati Kita Kasih Tambah Ya Supaya Nggak Cepat Mati Saya Kasih 20 Detik Karena Ini Lagi Dipakai Review Oke 20 Detik Biar Nggak Cepat Mati Tadi Mati Terus Nah Ini Beep Beep Disini Ini Bunyi Yang Kayak Tadi Tik Tik Gitu Ya Oke Itu Beep Kemudian Name Name Disini Adalah Tampilan Dari Memori Yang Ada Disini Nanti Apakah Kita Pakai Nama Apa Frequensi Kalau Kita Pakai Sebentar Mana Tadi Pakai Nama Ya On Kalau Pakai Frequensi Kita Off Kan Gitu Ya 7 Tx Priority Tx Priority Mau Pakai Yang Mana Tidak Ada 3 1 2 3 Tinggal Mana Yang Di Priority Text Begitu Kita Pencet Tombol Yang Di Atas Dia Akan Priority Text Text Maksudnya Gitu Oke Kemudian Keylock Ini Tx Priority Kita Test Dulu Ya Dia Milih Yang Mana ABC Oke Text Priority Ternyata Bukan Milih Tapi Ternyata Tiga Tiganya Bisa Dipakai Untuk Tx 1 2 3 Ini Bisa Dipakai Tx Karena Tx Priority Tadi On Oke Text Priority Sudah Kemudian Keylock Ini Kunci Tombol Language Nah Language Ini Ada Tadi English Sama Indonesia Tapi Saya Pake English Saja Kemudian FM Dual Watch Jadi Artinya Begini Kita Ketika FM Radio Sementara Ada Disini Frequensi Yang Kita Standby Begitu Ada Frequensi Standby Maksudnya Ada Yang Masuk KSO FM Berhenti Tapi Ketika KSO Berhenti Tidak Ada Yang Transmit Tidak Ada Yang Disip Di Percakapan KSO Dia Kembali Lagi Ke FM Itu Tadi FM Dual Watch Maksudnya Seperti Itu Oke Tadi FM Dual Watch Sudah Apalagi Ya ANC ANC Ini Untuk Yang Seperti Biasa Kita Sudah Pernah Review Di Werkom Untuk Menghilangkan Noise Yang Berlebihan Misalnya Kita Di Jalan Atau Dikena Angin Kenceng Itu Kita Kadang Kadang Komunikasi Terganggu Untuk Lawan Bicara Mendengarkan Kita Bunyi Angin Bisa Dihilangkan Dengan ANC Nanti Disini Kita Off Kalau Hidup Nanti Ada Tanda Di Atas Ini Oke Setelah Option Ini Kita Masuk Ke DC CTC Dan DCS Ini Untuk Tune Tune Dari Repeater Kalau Kita Pakai RX GTSS Kita Hidupin Semua Yang Masuk Kalau Tune Kita Tidak Bisa Reship Jadi Matikan Saja Kemudian TX DCS Ini TX Ke Repeater Apakah Pakai DCS Ata GTSS RX DCS TX GTSS Seperti Itu Ini Untuk Fasilitas Ke Repeater Ataupun Fasilitas Ke Radio Yang Kita Tuju Untuk Tidak Bisa Didengarkan Orang Lain Maka Kita Hidupin RX Sama TX Kita Kasih Tune Kemudian Disini VFO Ini Step Ini Sudah Saya Rubah 5 Kilo Ada 2,5 50 25 12,5 10 6,25 Nah Ini Kita Pakai Yang 5 Kilo Standar Offset Disini Untuk Plus Minus Dari Frequensi Repeater Yang Kita Masukkan Nanti Oke Nanti Kita Bahas Kemudian Abis Offset Direction Direction Ini Ada Plus Min Misalnya Kita Mau Rubah Ini Kita Offkan Dulu Karena Kita Tidak Perlukan Saat Ini Offset Sudah Direction Oke Sudah Ya Semua Channel Store Nah Disini Channel Store Setelah Kita Lakukan Stating Setting Tadi Kita Bisa Simpan Mau Simpan Dimana Channel 1 Channel 2 Setelah Kita Simpan Nanti Disini Bisa Kasih Nama Nah Dikasih Nama Seperti Itu Kita Kasih Mana Komputer Kemudian Yaudah Itu Kalau Kita Mau Hapus Channel Bisa Dihapus Dari Sini Yang Kita Simpan Tadi Hapus Kemudian Namanya Kita Ganti Bisa Dari Sini Nah Ini Sama Dengan Werkom Yang ANC Yang Sport Radio ANC Persis Menunya Dengan Ini Kalau Kita Setting Bisa Input Manual Untuk Frekuensi Dan Macam Tapi Kalau Yang Sport Radio Yang Bukan ANC Ini Gak Bisa Ini Harus Lewat Komputer Nanti Perbandingannya Apa Ini Itu Nanti Ada Jelas Nanti Saya Akan Sampaikan Tapi Kita Sekarang Fokusnya Review Ini Dulu Review Ini Dulu Kita Review Ini Dulu Supaya Fokus Teman Teman Oke Sekarang Kita Coba Untuk Langkah Pertama Untuk Melakukan Penyimpanan Frekuensi Repeter Teman Teman Pasti Bertanya Seperti Apa Caranya Nah Ini Usahakan Disini Tulisannya VFO VFO Usahakan Disini Tulisannya VFO Jadi Kita Posisi Masuk Di VFO Kita Masukin Dulu Frekuensi Receipt Kita Masukin Oke Sudah Jadi Disini Sama Dengan Yang pertama Tertanda Disini Jadi Apa Yang Disini Sama Dengan Disini Oke Kemudian Kita Set Tune 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 Dimasuk Dimana Di CTSS Kita Set Oke Sini Sudah 8.5 Sudah Kemudian Kita Offset 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 Repeater Berapa Plus Minus Oke Kita Setting Misalnya Disini Yang Saya Tahu 4800 Kita Oke Kemudian Direction Direction Berapa Minus Ata Plus Minus Oke Sudah Selesai Berarti Dia Sudah Selesai Untuk Offset Kemudian Tone Sama Direction Shift Kita Langsung Pencet Aja Apakah Bisa Kita Lihat Oke Bisa Ya Teman Teman Nah Bisa Setelah Sudah Masuk Di Settingan Kita Ini Sekarang Kita Mau Simpan Menu Kemudian Kita Gambar 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 Kertas Itu Kemudian Kita Channel Store Menu Lagi Kemudian Kita Pilih Nomor 1 Misalnya Nomor 1 Nah Ini nomor 1 Jadi Kalau yang ada CH Begini Berarti Sudah Ada Isinya Teman Teman Yang Belum Ada Isinya Itu Yang 001 Nggak Ada CH Di Sini Kosong Kita Pilih Menu Langsung Store Nah Disini Edit Name Misalnya Saya Belum Kasih Nama Nih Saya Keluar Dulu Belum Saya Kasih Nama Nah Nah Ini Pernah Saya Simpan Sebenarnya Ini Keluar Lagi Namanya Nah Kita Edit Aja Dulu Kita Edit Nah Sini Gampang Di Edit Oke Kita Edit Misalnya Namanya Saya Ganti Muja Mujo Misalnya Aduh Sorry Ya Teman Terlalu Cepet Edit Name Oke Kita Kasih Nama M Kemudian U Kemudian J Kemudian U Lagi Oh Keliru Teman-teman Berarti Mundur dulu Sebentar Saya Mundur dulu Ini Kita Pencet Lagi Nah A Biarin A Dia kan Geser Sendiri Kalau Tidak Dia Geser Oh Ternyata Enggak Mau Juga Oke Sekarang Kita Coba Lagi Nah Edit Name Geser Gesernya Pakai ini Aja Ini Panah M U C U Oke Sudah ya Mencam Uju Misalnya Gitu Kalau Sudah Langsung Kita Pencet Menunya Atau Enggak Dia Udah Tertulisi Langsung Tuh Ya Udah Tertulis Sudah Masuk Situ Nah Kalau Kita Mau Misalnya Pakai Channel Aja Kita Pencet Ini Nah Oh Sebentar Ini VFO Kemudian Ini Channel 1 Yang Mana Padahal Tadi Kita Udah Tulis Ya Oke Kita Ulangi Kita Ulangi Mungkin Harus Di Harus Di Enter Di Menunya Itu Dipencet Sebentar Kita Coba Dulu Rubah Oke Aduh Ini Malah Kok Ya Harus Sabar Ya Teman Teman Harus Sabar Aduh Mundur Lagi Entah Ya 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 Aduh Entah Oke Kita Harus Sabar Karena Namanya Juga Baru Ini Saya Baru Megang Juga Teman Teman Nah Sudah Kita Menu Oke Sukses Kesimpan Harusnya Tadi Sampai Ada Tulisan Sukses Gitu Itu Baru Simpannya Sekarang Kita Keluar Pasti Udah Seperti Itu Ya Gak Ada Lagi Yang Komando Komando Tadi Udah Gak Ada Nah Channel 1 Ya Kita Pencet Ini Keluar Untuk VFO Channel 1 Oke Nah Sekarang Tadi Kan Ada Menu Frequensi Itu Kita Rubah Di Mana Tadi Di Obsense Set Obsense Set Kalau Tidak Salah Ini Name Ini Kita Misalkan Kita Off Apakah Tadi Frequensi Yang Saya Tulis Akan Berubah Angka Nah Berubah Angka Saja Sekarang Kita Hidupin Lagi Obsense Set Name Tadi Kita Hidupin Lagi Oke Kita On Nah Dia Langsung Tertulis Lagi Yang Kita Simpan Tadi Dan Ini Sudah Oke Oke Nah Sudah Oke Oke Teman Teman Sekarang Kita Coba Untuk Fungsi Dari Scan Nya Kalau Tidak Salah Scan Itu Pencet Ini Apa Ini Pokoknya Sama Dengan We're Com Kita Coba Nah Saya Coba Saya Misalnya Pake Boving Ini Saya Mau Transmit Di Misalnya Ini Sebentar 4 3 5 Eh Bukan 4 3 5 Sebentar 4 2 1 0 Kemudian Saya Kasih Tune Saya Kasih Tune 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 Ini Saya Kasih Tune Eh Mana Oke Saya Kasih Tune Nah 67 Ya Misalnya 67 Saya Kasih Tune 67 Ini Sudah Oke Kita Oke Kita Keluar Lagi Nah Ini Saya Akan Send Jadi Tune Tune 67 Kemudian Frequency 4 21 Kita Mau Scan Scan Kalau Tune Kalau tidak Salah Ini Aduh Salah Ini Sebentar Teman Fungsi Scan Di mana Sebentar Ini Lock Tunggu Dulu Ini Nah Benar Ini Agak Lama Pencet Sama Dengan Welcome Sebenarnya Nah Kita Pencet Langsung Reset Reset Dulu Ya Reset Ini Tidak Pancaya Nah Kita Scan Lagi Scan Dan Kita Transmit Kita Lanjutkan Ternyata Tadi Karena Ada DTMF Dia Tidak Mau Nye Can Ya Dia Ini Ini Saya Akan Scan Jadi Ini Ada Tune 129 Komah Berapa Kemudian 411220 Kita Coba Tes Disini Apakah Yang Terjadi Belum Ter Belum ter Belum terlihat Bisa Bisa Anu Coba Kita Coba Dengan Yang Werkom Langsung Bagi Terlalu Dekat Langsung Kebaca Itu 411220 Sama Persis Yang Di Bopeng Oke Kita Coba Tes Lagi Yang Saya Reset Yang Anu Yang Werkom Katanya Werkom Lambat Ini Kita Coba Yang Ini Lambat Apa Dari Jauh Dari Sini Kita Terlalu Dekat Aduh Kok Malah Keluar Itu Nah Ini Baru Keluar Ya Teman Kita Coba Lagi Nah Benar Berarti Dekat Berarti Agak Lambat Ini Yang Dalkom Ini Saya Pencet Pencet Tuh Tuh Nah Baru Keluar Oke Sekarang Kita Akan Bandingkan Antara Dua Duanya Standby Dua Duanya Standby Untuk Menerima Saya Akan Pencet Dari Sini Mana Yang Lebih Cepat Anda Bisa Bayangkan Karena Ada Yang Comment Karena Welcome Lambat Kita Coba Aja Nah Lebih Cepat Ini Ulangi Lagi Ini Biar Teman Teman Lihat Nih Atau Saya Baliknya Dari Sini Dari Sini Tuh Welcome Udah Baca Duluan Kan Jadi Teman Teman Yang Bilang Welcome Lebih Lambat Ya Sekarang Bisa Terbuktikan Disini Kita Udah Scan Tapi Sama Sama Bisa Scan Ya Oke Kita Keluar Aja Karena Kita Sudah Buktikan Scan Jadi Sorry Teman Teman Jadi Tadi Itu Ada DTMF Sehingga Ketika Saya Scan Gak 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 Mau Dia Bingung Scanning Bingung Karena DTMF Dan Cun Itu Sama Sama Bunyi Jadi Udah Jadi Setelah Kita Scan Tadi Itu Dia Dimana Ya Tapi Kita Gak Store Nah Ini Kan Yang Yang Lain Gak Tau Yang Mana Tadi Ini Tapi Kita Gak Simpen Tadi Memang Kita Gak Simpen Kita Gak Store Oke Kita Tinggalkan Itu Sekarang Saya Akan Mencoba Frequency Apa Saja Yang Bisa On Disini Bisa Transmit Kalau Dipencet Pencet Semua Bisa 250 Juga Bisa Disini Dijet Keluar 250 Kemudian 350 Juga Bisa Kalau Mau Di 857 Gitu Juga Bisa Mau Di 900 Bisa Gak Coba Gak Gak Bisa Mau Di 700 Bisa Gak Bisa Jadi Bisa Tapi Apakah Bisa Di Resip Apakah Gak Itu Masalah Jadi Kita Gak Tahu Tapi Triben Itu Jelas Dia Bisa Resip Dan Transmit Di Triben Tadi Nah Sekarang Waktunya Kita Melakukan Pengujian Tes Dan Kali Ini Saya Akan Sandingkan Dengan Salah Satu Salah Satu Radio Tapi Nantilah Kita Review Dululah Teman Teman Pada Penasaran Terus Ya Udah Nanti Ajalah Tapi Yang Jelas Kalau Teman Teman Tadi Kan Banyak Yang Bilang Kita Gak Fair Kalau Kita Gak Uji Secara Langsung Katanya Werkom Lambat Untuk Nekannya Ya Itu Saya Tadi Buktikan Satu Fabrik Belum Tentu Karena Kenapa Jadi Lambat Yang Ini Memori 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 Jadi Semakin Banyak Memori Yang Dipakai Untuk Program Maka Dia Proses Kerjanya Juga Makin Berat Jadi Makin Ringan Memori Yang Dipakai Maka Dia Proses Kerjanya Juga Pasti Lebih Cepat Jadi Itu Secara Simple Jadi Masalah Semuanya Sudah Bagus Cuman Ada Plus Minus Pasti Nggak Mungkin Dia 100% Bisa Sempurna Seperti Yang Kita Harapkan Nggak Ada Kekurangan Sama Sekali Pasti Ada Apapun Itu Mampun Werkom Mampun Ini Kita Tes Langsung Ini Sudah Ganti Kabel Dan Kabel Sudah Saya Perbarui Dan Ini Sudah Oke Jadi Sudah Oke Kabelnya Sekarang Saya Mau Test Yang Di Ini Kita Pindah Di Atas Aja Paling Atas Oke Nah Saya Akan Coba Di VHF Dulu Kita Coba Di VHF Oke Kita Coba Low Power Berapa Ini Ada Minus Plus Minus Kita Hilangin Dulu Kita Kita Hilangin Dulu Untuk VFO Ini Offset Direction Off Kemudian Kita Hilangin Tune Bentar Tune Ya Off Oke Supaya Aman Sudah Tidak Ada Lagi Tune Tidak 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 Langsung Untuk Low Nya Berapa Untuk VHF Ya Hampir 5W Nah Hampir 5W Oke Kita High Ini Saya Masih Full Baterainya Masih Full 8,2 Masih Full High 8W 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 9W 9W Oke Sekarang kita masuk ke UHF 435 Kita Kita kasih low 435 Mana low Ya Low 435 Berapa 3W Kemudian kita kasih High 6W Berapa 6W 6W 435 6W Sekarang dia Klaim bisa 350 Kita masuk ke 350 Kita Kasih low Dulu Low Nah Kita Lihat Untuk 350 Kita Lihat 10W 10W Jadi Jadi Ya Pernah saya bilang Kalau Kita Maksimalkan di 350 Pasti UHF High Turun Jadi 6W Tadi Sementara 350 Melebihi Dari VHF Sekali lagi Kita Ini 350 10 VHF 9W UHF 6W Oke Teman Teman Jadi Itu Untuk TX Sekarang Kita Membahas Resip Yuk Kita bahas Resip Kalau Antena Saya Tidak perlu Uji Antenanya Sama Dengan Werkom Persis Jadi Saya Tidak Akan Uji Antenanya Anda Silahkan Read Review Saya Sebelumnya Tidak Ada Perubahan Dari Mereka Berdua Sekarang Saya Uji Resip Di Ruangan Ini Ya Agak Lambat Namanya Memori Kepakai Banyak Lambat Ini Juga Dia Bacanya Agak Lambat Ya Biasa Memorinya Sudah Banyak Dipakai Oke Saya Akan Gerakan Di Ruangan Ini Seismograph Bisa Teman Teman Ya Cuman Suaranya Ngerosos Banget Ya Ngerosos Banget Nih Coba Pake Ini Apa Ngosos Apa Enggak Oh Sama Sama Teman Ngosos Juga Tapi Ngosos Nih Karena Nggak Ada Sinyal Nggak Masalah Ini Biar Sinyalnya Kecil Itu Langsung Full Teman Teman Jadi Kayaknya Kalau Saya Pikir Penunjuk Sinyal Ini Kayak Mubasir Gitu Nggak Ada Apa Namanya Nggak Cuman Sinanda Aja Kalau Ada Sinyal Gitu Tapi Kayak Mubasir Gitu Dikasih Penunjuk Sinyal Tapi Sinyal Kecil Pun Full Sinyal Gede Juga Full Sama Nah Kita Akan Coba Dengan Yang Lain Merek Lain Kita Lihat Sinyal Kecil Seperti Apa Saya Akan Tunjukkan Ke Anda Ini Lebih Puka TXK 880 Kita Lihat Tuh Dia Nggak Full Nah Itu Berkurang Semakin Kecil Dia Berkurang Makin Gede Dia Makin Nambah Kita Coba Lagi Tuh Makin Dikit Hilang Ini Yang Benar Harusnya Nih Untuk Menunjuk Signal Nah Coba Dengan Bopeng Apa Betul Sama Nggak Biar Teman Teman Bisa Mengetahui Apa Penyebabnya Yuk Kita Lihat Nih Bopeng Sinyalnya Segitu Cari Yang Paling Besar Sinyalnya Makin Kecil Hilang Tuh Tuh Ada Makin Bersih Tuh Hilang Ngosos Hilang Sinyalnya Ini Yang Benar Jadi Ya Itu Kata Saya Tadi Pasti Ada Kekurangan Dan Kelebihan Sebuah Produk Nggak Mungkin Sempurna 100% Jadi Ini Penunjuk Sinyal Ada Tapi Nggak Berfungsi Mau Kuat Nggak Kuat Itu Sinyal Langsung Full Oke Kita Akan Tes Receive Teman Teman Receive Oke Kita Tes Nih Tadi Kan Sudah Sesung Rekam Di Dalam Bagus Di Luar Seperti Apa Antena Luar Seperti Apa Antena Luar Seperti Ini Nggak Bunyi Malah Di Frequensi Lain Bunyi Tapi Nggak Bunyi Di Pas Senternya Nggak Bunyi Oke Kita Coba Yang Welcome Ya Kita Coba Aja Teman Teman Kita Bandingkan Receive Supaya Ada Pembandingan Sedikit Gitu Kan Oke Kita Tes Tuh Bersih Bersih Langsung Ya Ini Masih Hidup Ini Ini Antena Luar Ya Teman Tuh Kadang Ada Kadang Nggak Ada Tuh Tuh Kita Pindahin Ya Pindahin Tuh Ya Oke 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 Sudah Resip Sudah Kita Bahas Sekarang Kita Bahas Modulasinya Kita 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 Akan Bahas Untuk Modulasi Dari Radio Dalkom Saya Akan Bandingkan Dengan Werkom Sport Radio Dan Dalkom Oke Kita Siapkan Microphone Disini Standar Radio Pengujian Tetap Sama 123 3 2 1 Ini Kita Menggunakan Dalkom DL 9000 Pro Dalkom DL 9000 Pro 123 3 2 1 Kita Menggunakan Werkom BR 88 Plus Sport Radio Kita Kecilkan 1 2 1 2 1 2 Oke Segini Ini Suaranya Werkom BR 88 Sport Radio Ini Suaranya Dalkom DL 9000 Pro 9000 Pro Ini Suaranya Dalkom Eh Suaranya Dalkom Suaranya Werkom BR 88 Sport Radio Oke Oke teman-teman Jadi Kelihatan Sudah Perbedaan Keduanya Untuk Suara Ya Masih Unggul Untuk Werkom Tapi Tidak Masalah Untuk Dalkom Juga Suaranya Bersih Bening Bisa Terdengar Dengan Jelas Jadi Seperti Itu Untuk Modulasi Sudah Sekarang Kita Ngetes Apa Lagi Teman-teman Ngetes Apa Lagi Oke Yang Jelas Rande Ini Oke Juga Gak Masalah Buat Anda Teman-teman Worth it Cuman Koreksinya Ada Di Sinyalnya Di Sinyalnya Dan Kualitas Resipnya Itu Dia Kemrosa Kualitas Serisipnya Kemrosak Gitu Tidak Clear Kalau Bunyi Ya bunyi Tapi Terlalu Kemrosak Jadi Apa Namanya Untuk Nilai Positif Dari Sebuah Dalakom Itu Dia Ada Penunjuk Ini Penunjuk Microphone Kita Ketika Kita Berbicara Dia Disini Level Suara Kita Kelihatan Kemudian Disini Informasi Dari Dalkom Ini Sangat Informatif Sekali Disini Ada Semuanya Ditampilkan Disini Termasuk Tegangan Radionya Kemudian Disini Nah Ini Tadi Kekurangannya Penunjuk Sinyal Ini Ini Sepertinya Hanya Hiasan Sinyal Kecil Sinyal Besar Sama Sama Langsung Mentok Jadi Tidak Terlalu Apa Namanya Tidak Terlalu Ada Ukurannya Yang Pas Untuk Menampilkan Sinyal Itu Jadi Kalau Anda Untuk Mencari Find Sinyal Direction Pakai Ini Tidak Pakalan Bisa Karena Sinyal Kecil Pun Langsung Mentok Mentok Tidak Bisa Kecil Sesuai Dengan Ukuran Sinyalnya Kecil Kecil Tapi Ini Tidak Kemudian Itu Receipt Ya Receipt Emang Agak Kurang Receipt Untuk Dalkom Tapi Dia Punya Kunggulan Itu Ada Di Transmit Tadi Di UHF Lownya Jadi Kalau Kalian Mau Cari UHF Lownya 350 Nah Ini Jadi Satu Alternatif Satelit Pilihan Untuk Anda Bisa Pake Ini Karena Tadi Keluar 10 Watt Di UHF Lownya Luar Biasa Cuman Kalau Anda Yang Mau Main Satelit Ya Kan Tidak Diperlukan UHF Lownya Kalau Orang Yang Perlu Itu Ya Pasti Pilih Ini Tapi Ketika Anda Mau Mencoba Di Satelit Anda Akan Berpikir Lagi Apakah Saya Mau Pake Yang Ini Apa Yang Werkom Jadi Itu Anda Bisa Pertimbangkan Nah Ini Langsung Aja Ya Kalian Teman Tanya Tanya Nanti Oke Saya Saya Kan Kemarin Sudah Menjelaskan Untuk Kalau Yang Di UHF Lownya Itu Dimaksimalkan Maka Di VHF Itu Akan Berkurang Tapi Kalau Tidak Dimaksimalkan Maka Di UHF Aik Dia Akan Full Power Nah Ini Buktinya Akan Saya Buktikan Langsung Di Review Sini Saja Jauh Biar Nggak Kelamaan Kalau Kelamaan Nantikan Ya Eh Keleru Udah Nggak Pake Ini Ya Ini Review Panjang Nggak Apa Teman Temannya Biar Anda Puas Semuanya Oke Langsung Kita Cek Hik Hiknya Saja VH Langsung Saya Hik Aja Bentar Mana Itu Hik Di 14 55 Aja Keleru Ya Disini Sama Dengan Frequency Yang Tadi Yang Kita Nguji Langsung Aja Hiknya Ya 10 Watt Itu Di VF UHF 435 Langsung Aja 10 Watt Lebih Dikit Ya 10 Watt Nah Bedanya Nih Bedanya Nih Nih 350 Nih Nih Tuh 350 Hanya Berapa Nggak Sampai 1 Watt Ya Nisa Skala 1 Watt Nih Tuh 200 Mili Tapi Bisa Dipakai 20 Mili Nggak Apa-apa Tinggal Anda Pilih Aja Mau Pakai Dalkom Silahkan Dalkom Berarti Anda Perlu Yang 350 Yang High Power Ya Tapi Kalau Anda Perlu Yang UHF High Power Ya Ini Tadi Keluar 10 Ya Jadi Ya Itu Tadi Ada Kelemahan Ada Kekurangan Itu Wajar Sebuah Radio Karena Tidak Semua Radio Itu Bisa Maksimal Semuanya Jadi Seperti Itu Jadi Teman Teman Itu Dia Pengujian Kita Kali Ini Untuk Dalkom Dan Sekaligus Review Ya Jadi Teman Teman Sudah Tidak Penasaran Lagi Untuk Memilih Sebuah Dalkom DL 9000 Pro Saya Tidak Diendose Dari Dalkom Jadi Saya Review Murni Sesuai Apa Adanya Oke Kita Apalagi Ya Tonton Udah Cukup Ya Kayaknya Udah Cukup Ya Kalau Untuk Model Si Keren Model Keren Saya Saya Akui Model Dalkom Keren Ya Jadi Kerennya Itu Karena Informasinya Ada Semua Disini Cuman Yang Saya Gak Suka Itu Disini Penunjuk Sinyalnya Ini Wah Itu Dia Yang Bikin Kita Penasaran Sudah Dikasih Fasilitas Penunjuk Sinyal Tapi Kayaknya Sia Sia Aja Ya Kita Mau Pakai Juga Aduh Gimana Gitu Ya Ukurannya Gak Ada Kalau Sinyal Kecil Sinyal Besar Sama Gak Pengaruh Langsung Full Oke Teman Itu Dia Review Kita Mengenai Dalkom DL9000 Pro Apakah Ini worth it Untuk dibeli Pasti worth it Ya Karena Namanya Radio Baru Pasti Banyak Perubahan Banyak Perubahan Femware Yang Disematkan Disini Contoh Seperti Informasi Informasi Di Layarnya Itu Adalah Suatu Inovasi Juga Untuk Konsumen Bisa Tahu Radio Ini Seperti Apa Baterenya Apanya Semua Informasinya Ada Di Layarnya Dan Tidak Semuanya Semuanya Tidak Semuanya 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 Karena Namanya Juga Inovasi Pasti Ada Kekurangan Yang Perlu Dikoreksi Seperti Itu Jadi Saya Kira Kebutuhan Semuanya Keputusan Ada Di Tangan Anda Yang Jelas Saya Sudah Review Untuk Teman Semuanya Sehingga Anda Tidak Lagi Ragu Untuk Menentukan Sebuah Produk Yang Anda Inginkan Oke Teman Teman Mohon Maaf Kalau Panjang Karena Ini Memang Review Full Jadi Panjang Kalau Sudah Panjang Pasti Bingung Panjang Banget Males Nonton Kadang Kadang Itu Sesuai Dengan Hobi Kita Menonton Itu Adalah Hobi Kalau Kita Sudah Hobi Biarpun Videonya Dua Jam Pasti Anda Tonton Contoh Kalau Anda Nonton Vodcast Yang Cuman Ngomong Tok Tapi Dua Jam Tapi Anda Hobi Anda Pasti Tonton Nah Kalau Namanya Review Kalau Tonton Sama Review Mobil Review HP Review Apapun Itu Kalau Anda Hobi Anda Pasti Tonton Sampai Selesai Saya Kira Itu Supaya Informasinya Tidak Sepotong Anda Dapat Sehingga Anda Betul-betul Mengetahui Bahwa Oh Ternyata Kelebihan Produk Seperti Ini Kekurangannya Seperti Ini Oke Sekian Saya Semoga Ini Bermanfaat Yang Kicara Itu Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Saya Bantri Bye Bye